Intro Salam Bertani Bertani itu indah Rian Tani Pro Kali ini akan memberikan spesial info untuk petani Agar terkendali terhadap serangan sundep atau beluk Ada sedikit masukan buat penanggulangan hamas sundep dan lainnya Waspada terhadap tanaman padi kita jika bunting di bulan purnama Bunting di bulan purnama Intro Apa pengaruh terhadap bulan purnama di saat padi kita bunting Benarkah akan akibatkan banyak gangguan Terutama yang sangat sering terjadi akibatkan keluar beluk atau malai putih alias gabuk Benarkah demikian Mari kita bahas berikut ini Intro Oke sedulur petani Kita waspada di saat padi bunting bertepatan dengan bulan purnama Masalahnya petani masa lalu Dapat memprediksi di saat awal tanam dan terhitung hingga tanaman bunting tidak di saat purnama Itu merupakan hitungan tepat patani leluhur kita Benar juga di saat sekarang banyak terjadi Bunting di saat purnama merupakan saat yang paling beresiko tinggi Disinyalir oleh pakar pertanian Di saat bulan purnama mulailah perkembang biakan hama pada tanaman kita Terutama telur-telur hama mulai menetas dan berkembang biak Itulah yang merupakan disebut kendala tinggi Petani yang berpengalaman Biasakan penyemprotan di saat malam hari Tentunya dengan dosis tinggi Dengan insektisida andalan petani Yang bertujuan mematikan hama penggerek batang atau sundep Dan baik yang kontak maupun sistemik Ada juga dilakukan penyemprotan mulai dari jam 6 sore sampai dengan selesai Ada juga dilakukan sehabis pada subuh sampai jam 6 pagi Itulah sedikit info untuk tanggulangi serangan hama di saat bulan purnama Banyak petani mengeluh karena hasil kurang memuaskan Seperti yang sering dialami petani adalah keluar malai tak berisi akibat sundep Tentunya karena hama begitu leluasa sampai bisa masuk ke pori-pori batang tanaman padi Kemungkinan besar itu terjadi karena di saat bulan purnama pas tanaman lagi bunting Sehingga mengganggu pertumbuhan pembuahan Segera lakukan penyemprotan di malam hari di saat hama sedang naik memangsa Dan masuk ke tanaman padi kita Walaupun beresiko tinggi Tetapi ini adalah demi pangan kita yang selalu diharapkan keberhasilannya Namun demikian Itu sangat tergantung dari keberanian petani kita Petani bisa mengatur dan membawa lampu untuk lakukan penyemprotan di suasana malam Tentunya dengan melakukan tersebut agar terhindar dari serangan sundep dan yang lainnya Hasilnya pun tentu beda dari yang lainnya Terkadang produk mahal tetapi tidak mampu atasi hama tersebut Mungkin begitulah Penyemprotan kurang kena sasaran Dan inilah puncak hama yaitu di saat bulan purnama Maka dari itu kita harus waspada dan lakukan yang terbaik untuk cegah dan sekaligus berantas tuntas hama Kenapa penyemprotan dilakukan malam hari? Baik sedulur tani, penyemprotan malam hari adalah sangat tepat jika tanaman padi kita tepat sedang fase bunting Sebab hama di saat bulan purnama mulai beraktifitas dengan leluasa mengganggu proses pembungaan pada tanaman padi kita Maka dari itu, jika lakukan penyemprotan di malam atau petang hari Sangat cocok untuk berantas hama yang sedang beraktifitas Ini tentunya untuk mematikan hama secara cepat dan tepat Oke sedulur tani, itu hanya sekedar info tani saja Di sini sudah banyak dilakukan oleh petani kita Ternyata benar ada perbedaan dengan yang lainnya Berharap semua petani dapat menghasilkan sesuai harapan Keberhasilan merupakan harapan bersama Info ini semoga bisa berguna dan bermanfaat Terima kasih Salam sukses Salam bertani Bertani itu indah Terima kasih Terima kasih